Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan semua kali ini ada servisan masuk VR Q1 Kok Q1 terus ya Ya karena kebetulan pakan ini lagi banyak Q1 Kebetulan aja biasanya merek Winplay akhir-akhir ini lagi banyak masuk merek VR Nah VR ini keluhannya digas jalan kemudian tiba-tiba mati sendiri Kemudian dihentikan digas lagi jalan lagi mati lagi Setelah kita telusuri ternyata masalahnya ada disini Soket baterainya bermasalah Nah ini saya buka-bukaan aja silahkan teman-teman yang buka servisan Dan ada kasus begitu langsung cek di soketnya Siapa tau kasusnya sama Ini sampe meleleh nih Ini kayak gini dari awal buka Bukan leleh karena kita lepas Sanggin panasnya ini leleh Kemudian ini rusak Kemudian sudah kita ganti Ganti dengan yang ori juga Ini sudah kita ganti Oke gantinya juga Original dan pastikan kita Pastikan koneksinya masih bagus Oke sambil kita test drive sambil ngobrol-ngobrol ya Tentang unit ini Bedanya apa nih VR Q1 yang old Yang new Kemudian yang L Pertama yang old Yang old sudah Sehingga kita ulas Mana ini barangnya yang old Nah ini yang old Ini yang old Kemudian ini yang new Perbedaan utamanya di baterai Tapi controller dan motor sama Motornya boss Kontrollernya juga boss Bedanya Itu di baterai Ini baterainya silver Kalau yang itu kan baterai bawaannya hitam Tapi kalau yang itu sudah saya modif Kemudian perbedaan berikutnya di dashboardnya Dashboardnya Lebih keren sih Kalau yang ini Dia kecil LED putih Kalau yang itu kan LED merah Kemudian Lebih sporty kesannya Untuk selektor speed sama ini Satu dua Nah kemudian bedanya dengan yang Q1L Itu perbedaan paling menonjol dengan Q1L Itu yang new tapi yang L itu jognya panjang Karena L itu old long ya Perbedaan pertama itu Kemudian yang kedua Kalau Q1L itu speednya tiga Ada satu dua tiga Oke sambil jalan Ini belum bisa digas Sekarang masih mode P P nya kita pencet agak lama Ini ciri-ciri Kalau controller masih orinya Kalau sudah diganti fotol P nya hanya cukup disentuh Satu kali dia sudah Sudah enak Sudah apa namanya Sudah on gitu ya Oke Kita sesuaikan dulu Ini Oke Ini controller masih ori Ori boss Bukan fotol Dan kalau yang masih Ori boss Oke kita jalan lagi Ini jalanan agak kasar Jadi kita pelan-pelan dulu saja Memang sih tarikannya Tidak sehalus fotol Tapi tidak sekasar Beberapa merk lain Yang banyak beredar ya Jadi Ya termasuk halus Tapi tidak halus-halus Seperti fotol Karena ini masih Masih Belum pure sine wave Kontrollernya Kalau fotol kan sudah pure sine wave Jadi ketika digas Ini ada agak Getaran Sedikit ini Ini sambil kita test drive Nanti hasil Soketnya tadi Masih panas atau enggak Tapi kalau ditanjakan Tentu Kalah yang Controller bawaan ini Karena Dia limit current Ada di 30 ampere Sedangkan kalau fotol Itu kan limit current Seringnya kita mainkan Sampai 55 ampere Atau 50 ampere Oh maaf ini Saya getar-getar Ngomongnya Jalannya enggak halus Nah ini Sudah mulai jalan halus Ratingnya juga sama Enggak ada suara aneh-aneh Enggak ada suara beep Atau suara yang lain Kita tes drive Oh saya enggak bawa hp Apenya di rumah Bisa nyalain google map Tapi enggak apa-apa deh Kurang lebih sama Kalau ini dengan google map Speed 2 ya 48 52 Berapa top speednya 59 60 Mentok di 60 Ya Lagi-lagi Ini kemungkinan Karena faktor regulasi Oke Mentok di 60 km per jam Bodinya cukup penting Handling enak Kalau dibandingkan sama VR N2 Sama-sama VR ya Masih enakan VR N2 Untuk handlingnya Tapi untuk tarikannya Masih jauh lebih enak yang ini Selisihnya jauh Kalau yang N2 itu Tarikan gas awalnya kasar Sudah pernah kita review ya Di video sebelumnya Kalau gak salah Yang VR N2 Oke Nah ini ciri-ciri controller Belum your sign wave adalah Ketika digas pelan Itu ada getaran motor Deg-deg-deg-deg-deg-deg-deg Ini ada apa Oh Ditarik mobilnya Oke Dibandingkan dengan Yang VR Q1 L Yang terbaru ya Yang joknya panjang Itu controllernya beda ya Teman-teman Kalau yang controller yang ini Ini VR Q1 New Tapi New yang joknya Belum panjang Itu controllernya Masih boss Kalau yang VR Q1 L Yang long Jok panjang Itu Kontrollernya sudah bukan boss lagi Dan tarikannya juga Ngagetin Oke Sekarang kita Panas gak ini Jok Kita buka jok Cek kabel Aman Oke Aman Aman Sama sekali Tidak panas Berarti memang Masalah utamanya Ada di charger Silahkan Teman-teman Barangkali ada kerusakan Yang sama Bisa Langsung melakukan Pengecekan Di soketnya Kasusnya Sekali lagi Digas Tiba-tiba mati Berhentiin Digas lagi Jalan Oke Semoga Bermanfaat Video Kali ini Dari saya Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Bye Sub indo by broth3rmax